Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise starting eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi. Sebuah tim ibarat puzzle dan pemain adalah kepingan-kepingannya. Jika satu hilang, puzzle itu akan rumpang dan tidak sempurna. Begitulah sebuah tim. Apabila salah satu pemainnya hilang, sebuah tim akan terlihat ompong. Dan hasilnya, besar kemungkinan mengecewakan. Apalagi kalau tim itu gagal menemukan kepingan pengganti. Dalam sejarah Liga Inggris, banyak juara bertahan gagal mempertahankan gelarnya cuma gara-gara satu pemainnya cedera. Siapa saja tim-tim tersebut? Mari kita mengulasnya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Kisah treble Manchester United tahun 1999 bisa jadi tak ubahnya tirai yang menutupi kekecewaan, tangis, dan penghinaan setelah gagal mempertahankan gelar Liga Inggris musim sebelumnya. Ceritanya begini, musim 1997-98, Manchester United punya peluang menjadi tim pertama yang meraih gelar Liga Inggris dalam tiga musim beruntun di era Premier League. Setan merah mengangkangi Newcastle United di peringkat kedua dalam dua musim sebelumnya. United berada dalam situasi yang tepat untuk meraih gelar juara pada saat itu. Dalam tujuh pekan awal, 17 poin sudah diraih pasukan Sir Alex Ferguson. Namun, petaka menghampiri setelah MU ditahan imbang Chelsea. Di pekan ke-9, pasukan Fergie bertandang ke Ellen Road, markasnya Leeds United. Laga MU versus Leeds ini kelakakan jadi laga yang memicu konflik antara Roy Kinn dan Alf Inge Haaland. Waktu itu bapaknya Erling Haaland memperkuat Leeds. Malang bagi United, di laga tersebut Kinn terjatuh. Ia terkapar di atas rumput. Alf Inge Haaland lalu mendekati Kinn yang terkapar. Bukan untuk menolongnya, tapi justru mencelanya. Ayah Haaland itu menganggap Kinn hanya pura-pura. Kinn memang masih bisa berdiri dan menuntaskan laga, walau United akhirnya kalah 1-0 atas Leeds. Kekalahan itu diikuti petaka lain sebab ternyata ligamen lutut Roy Kinn robek dan ia pun mesti absen selama sisa pertandingan United musim itu. Tanpa sang kapten, United mencoba bertahan. Gelar ketiga pun raib. United kalah satu poin dari Arsenal. Ryan Giggs mengakui kehilangan Kinn menjadi salah satu penyebab kegagalan MU meraih gelar Liga Inggris musim tersebut. Selain Manchester United yang gagal meraih gelar Liga Inggris dalam tiga musim beruntun akibat salah satu pemainnya cedera, si tetangga juga ikut-ikutan. Alkisah, pada musim 2019-2020, The Citizens membidik gelar ketiga. Pada dua musim sebelumnya, mereka mengangkangi Manchester United dan Liverpool. Demi ambisi meraih tiga gelar Liga Inggris beruntun, Joseph Guardiola mendatangkan Rodri dan jauhkan selo musim itu. Namun, di lini bertahan mereka kehilangan Vincent Kompany. Tapi Pep merasa sudah cukup dengan sekuat yang ada. Ternyata kehilangan Kompany hanya satu masalah yang membuka keran masalah lain. Di pertengahan September musim itu, Aymeric Laporte mengalami cedera lutut dan harus absen sekurang-kurangnya enam bulan. Padahal Laporte adalah back yang berperan mengantarkan gelar musim sebelumnya. Absennya Laporte membuat Guardiola cuma punya Nicolas Otamendi dan John Stones atau Fernandinho dan Kyle Walker yang bisa menjadi alternatif. Tapi persoalannya, Guardiola tidak suka memasangkan Otamendi dan Stones. Keengganan merekrut pengganti kompany alhasil makin memperkeruh pertahanan City. Naas, Laporte bukan cuma absen tiga bulan. Cedera hamstring yang menyusul cedera lututnya membuat sang pemain mesti absen hingga musim tuntas. City pun gagal mengejar laju Liverpool. Di akhir musim, Guardiola dipaksa memberikan trofinya ke Jurgen Klopp. Persaingan musim 2011-2012 menjadi perebutan gelar paling dramatis bagi kedua tim Manchester. Kita tahu bahwa musim itu gol Sergio Aguero melawan Queen's Park Rangers membawa City ke podium. Kisah itu menjadi sangat menyakitkan bagi penggemar United. Kalau ditilik kembali, Manchester United sebetulnya bisa mempertahankan gelarnya musim itu andai berhasil mengalahkan Manchester City di salah satu pertandingan. Sayangnya, kan tidak. Di pertemuan pertama di Old Trafford, MU yang bermain tanpa Nemman Javidik digiling 6-1. Rencananya, di pertemuan kedua, Fergie mengincar kemenangan. Akan tetapi, malah petaka justru yang mendatangi MU. Pada Desember 2011, United kehilangan Nemman Javidik yang cedera saat menghadapi FC Basel di Liga Champions. Setelah diperiksa, pemain Serbia itu menderita cedera Liga Man Lutut. Tentu saja hal ini merugikan MU. Tanpa back yang pernah terpilih sebagai back terbaik Liga Inggris itu, Manchester United terpincang-pincang. Dengan amat terpaksa, MU menghadapi City di pertandingan kedua tanpa Fidik. United pun kalah. Robekan Liga Man membuat Fidik akhirnya cuma bermain dalam enam pertandingan musim itu. Setelah dalam empat musim dari 2010-2011 hingga 2013-2014, juara Liga Inggris selalu dari Manchester. Chelsea mendobrak dengan meraih gelar di musim 2014-2015. Itu adalah salah satu musim yang luar biasa bagi Chelsea dan Jose Mourinho. Namun, kegemilangan di musim itu sirna di musim berikutnya. Chelsea tampaknya terkena sindrom musim kedua Mourinho, di mana memang pelatih yang satu ini setelah juara biasanya gagal. Kalau dilihat kembali, menurunnya performa Chelsea musim itu bukan cuma faktor Mourinho saja. Musim itu langit Stamford Bridge menjadi mendung pekat setelah beberapa pemain cedera. Dan yang paling berdampak adalah cederanya sang keeper, Thibaut Courtois. Musim sebelumnya, Courtois berperan vital sehingga gawang Chelsea tak banyak kebobolan. Ketika itu Chelsea bahkan hanya kebobolan 32 gol, paling sedikit dari seluruh tim di Liga Inggris. The Blues juga hanya kalah tiga kali pada musim itu. Namun, pada musim 2015-2016 yang bahkan belum setengah jalan, Courtois mengalami robekan pada meniskusnya. Hal itu memaksanya absen selama sepuluh pertandingan di Liga Inggris. Dalam sepuluh pertandingan itu, Chelsea susah payah memetik kemenangan. The Blues saja mampu membawa pulang tiga kemenangan dan menelan lima kekalahan. Absen dalam sepuluh laga mempengaruhi performa keeper Belgia tersebut. Sekembalinya ke squad, Chelsea justru kalah dalam dua laga perturut-turut menghadapi Bournemouth dan Leicester pada Desember musim itu. Kekalahan ini membuat Mourinho dipecat. Gus Hiding yang jadi ban serep tak sanggup berbuat banyak. Chelsea terpaku di posisi sepuluh. Nasib seikat tiga uang juga dialami Liverpool. Musim 2019-2020 menjadi musim yang dahsyat bagi The Reds. Itu adalah musim pertama bagi mereka memenangkan gelar Liga Inggris di era Premier League. The Kop yang berkasa sedikit banyak lantaran dibantu oleh back tangguh Virgil van Dijk. Di musim itu, nyaris tak satu menit pun dilalui Liverpool tanpa van Dijk. Ketangguhannya membuat The Reds meraih 99 poin. Tidak cuma itu, Liverpool hanya kebobolan 33 gol. Setelah meraih gelar, ambisinya adalah mempertahankannya. Liverpool meraih tiga kemenangan beruntun di awal musim 2020-2021, tapi kalah di pekan keempat oleh Aston Villa, 7-2. Kekalahan itu mungkin tak akan berpengaruh apabila pada pekan berikutnya, Liverpool tak kehilangan Virgil van Dijk. Di derby Merseyside, van Dijk ditakel oleh Jordan Pickford. Setelah menjalani pemeriksaan, van Dijk difonis cedera SEL. Cedera itu memaksanya mengakhiri musim lebih cepat. Kehilangan van Dijk membuat Jurgen Klopp mesti berkutat pada pemain muda dan memanfaatkan transfer Januari. Namun segala daya dan upaya tak membuahkan hasil. Kehilangan sang komandan mengubah segalanya. Di akhir musim, Liverpool malah finis di posisi ketiga. Berakhir di posisi ketiga sebenarnya tidak cukup buruk. Setidaknya untuk juara bertahan, ia tidak lebih buruk dari Chelsea. Tapi Roy Keane tetap menyebut Liverpool sebagai juara bertahan terburuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!